PEMANGU KEPENTINGAN PEMANGU KEPENTINGAN PEMANGU KEPENTINGAN PEMANGU KEPENTINGAN Pada tanggal 24 September tahun 2023, puluhan mahasiswa BEM Fakultas Unpat Jatinangor telah melaksanakan programnya yakni Peduli Lingkungan bersinergi dengan Forum Komunikasi Gunung Gelis. Dengan melakukan penanaman pohon sebagai pengkayaan jenis ini tepatnya di Kampung Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang di Kaki Gunung Gelis. Hal ini merupakan program positif dan mulia yang digagas oleh para mahasiswa Fakultas Hukum 4 Jatinangor ini sebagaimana pernyataan Kang Saipudin, Ketua Forum Komunikasi Gunung Gelis. Ada pun maksud dan tujuan dilakukan penanaman ini, Ketua BEM Fakultas Hukum 4 tersebut Muhammad Kunto Triwibowo mengatakan, Ini adalah sebuah ekspresi kepedulian dan komitmen untuk merawat lingkungan sekaligus berharap menjadi inspirasi bagi para pemangku kebijakan. Berikut ini secara maraton wawancara dengan Ketua Penyelenggara, dalam hal ini Ketua BEM Fakultas Hukum dan Ketua Forum Komunikasi Gunung Gelis sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada hari ini tanggal 24 September tahun 2023, kami Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, dapat kesempatan untuk berkolaborasi dengan Forum Komunikasi Gunung Gelis yang dibantu oleh Pak Saipudin. Pada hari ini kami melaksanakan program penanaman benih pohon, tujuannya bukan lain untuk memberikan kebermanfaatan terhadap lingkungan di sekitar Gunung Gelis. Berangkat dari hadirnya kegundulan dalam Gunung Gelis, kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa bersama Forum Gunung Gelis, ingin mencoba merebuisasi bahwa satu hal yang kami sadari penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Harapannya tentu untuk masyarakat, tentunya ini menjadi satu langkah awal, bahwasannya kelestarian lingkungan jadi satu hal yang penting. Dan untuk para pemangku kepentingan, diharapkan program seperti ini akan ada dukungan, dan program seperti ini harus berkelanjutan. Dan tentunya saja, program ini tidak hanya hadir pada kali ini saja. Program ini akan terus kami rawat untuk menghadirkan sustainability, keberlanjutan, kebermanfaatan bagi lingkungan. Terima kasih. Pada saat ini lagi mendampingi dari kimpunan mahasiswa Pakultas Hukum, yang tergabung di BEM, Pakultas Hukum Universitas Wajajaran, dalam rangka Pakultas Hukum Menyalah. Ini mudah-mudahan dengan adanya kepedulian lingkungan ini, ini sebuah peran yang begitu sangat baik, dan sebuah gerakan yang sangat positif. Kami dukung dan mudah-mudahan ke depan, bahwa semua himpunan-himpunan yang ada perguruan tinggi yang ada Jatina Mori ini, punya kepedulian, seperti BEM, Himpunan Mahasiswa Pakultas Hukum Unpad ini, di mana mereka sudah begitu sangat bersemangat untuk membawa kita, dan kita selaku warga masyarakat atau intapi yang terkait, mudah-mudahan juga bisa mendukung dengan kegiatan positif ini. Ini kebetulan kegiatan untuk penjelamatan sumber mata air yang ada, yang punya kontribusi, kalau kita menanam di sumber mata air ini, ini pasti ada banyak lebih manfaat. Walaupun musim kemarau, tapi kebetulan di sini lahannya agak lebih basah, dan kita mensiasati bahwa mereka membawa botol-botol aqua itu untuk supaya jadi fungsinya irigasi tetes. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada himpunan, BEM, Pakultas Hukum dengan program Menyalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah, kita bertemu lagi di lain suasana lain kesempatan. Mang dadang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.